Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan melanjutkan materi tentang matriks mengenai determinan dan inverse matriks untuk order 2x2. Yang pertama, determinan matriks. Untuk definisinya, determinan matriks A ditunjukkan dengan date A. Ini simbolnya ya, bisa ditulis date A atau ditulis seperti ini menggunakan lambang nilai mutlak atau ditulis seperti ini. Misal, matriks A, A, B, C, D, maka bisa ditulis date A, bisa ditulis seperti ini. Itu artinya determinan dalam matriks ya. Atau ditulis seperti ini, kalau kurungnya lurus berarti determinan. Teman-teman bedakan, kalau misalkan di sini ada sikunya, ada garisnya ke sini, maka dia jadi kurung siku. Apabila menggunakan kurung siku, itu adalah penulisan matriks biasa, bukan determinan. Atau menggunakan kurung biasa apalagi, itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk rumus determinannya, kalikan diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Atau ini, kalau misalkan matriksnya tadi A, B, C, D, maka A kalikan dengan D dikurang B kalikan dengan C. Nah, silakan diingat untuk rumusnya. Misalkan nih, ada matriks A, 1, negatif 2, 3, 4. Kemudian matriks B, 3, 1, 4, negatif 2. Kalau ditanya determinannya, determinan A berarti 1 kita kalikan dengan 4, dikurang negatif 2 kita kalikan dengan 3. Hati-hati, dikurang negatif. Kurang dari rumus, negatif dari soalnya. Jadi, 1 kali 4, 4. Kemudian ini negatif 2 kali 3, negatif 6. Berarti ditambah ya. 4 ditambah 6, 10. Ini determinan A. Determinan B, 3 kita kalikan dengan negatif 2, dikurang 1, dikurang dengan 4. Maka, negatif 6, dikurang 4. Determinan B, negatif 10. Berikutnya untuk inverse. Definisinya, jika A suatu matriks persegi, maka matriks B disebut inverse dari A jika memenuhi A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan I. I di sini adalah matriks identitas. Sudah kita bahas di jenis-jenis matriks. Inverse dari matriks A disimbolkan dengan A pangkat negatif 1. Ini dibacanya A inverse. Nah, kemudian, beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A tidak mempunyai inverse. Oleh karena itu, dikatakan matriks A sebagai matriks singular. Nah, ini diperhatikan nih. Jadi, kalau misalkan determinannya sama dengan 0, itu berarti matriks singular. Dan matriks seperti ini tidak memiliki inverse. Kenapa? Karena rumus inverse itu satu per determinan. Jadi, kalau satu per determinan, sedangkan determinannya 0, maka jadi satu per 0. Nah, itu menjadi tidak terdefinisi. Kemudian, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A mempunyai inverse. Nah, ini. Jadi, kalau misalkan suatu matriks dikatakan memiliki inverse itu apabila determinannya itu tidak sama dengan 0. Dan ini disebut sebagai matriks non-singular. Rumus inverse ordo 2 kali 2. Misalkan, matriks A, A, B, C, D. Kemudian, A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Ini rumusnya ya. Untuk mencari determinan tadi, A, D dikurang B, C. Sedangkan untuk adjoin, teman-teman bisa langsung perhatikan dari sini saja nih. A dengan D kita tukar posisi. B dengan C posisinya sama, tapi kita kasih negatif. Jadi, seperti ini. A dengan D kita tukar posisi. B dengan C tetap di situ, tapi kasih negatif. Paham ya? Nah, tadi yang dibilang kenapa determinan A-nya kalau 0 tidak memiliki inverse. Karena ini rumusnya, 1 per determinan A. Jadi, 1 per 0. 1 per 0 itu tak terdefinisi. Maka, dia tidak akan memiliki inverse. Kita lanjutkan. Misalkan, ada matriks A, 49, 37. Yang ditanya A inverse, berarti 1 per 4 kali 7 dikurang 9 kali 3. Dikali adjoinnya, ini tukar posisinya tadi ya. Berarti di sini jadi 7. Kemudian ini kita kasih negatif. Yang ini juga kita kasih negatif. Yang ini pindah ke sini. Paham ya? Tinggal dihitung. Berarti 1 per 28 dikurang 27 dikali adjoin. Ini 28 dikurang 27 kan 1 ya. 1 per 1. Berarti 1. Nah, karena 1, ya matriksnya tetap. 7, negatif 9, negatif 3, 4. Maka, ini adalah inverse dari matriks A. Biar lebih jelas, kita sajikan beberapa contoh soal. Yang pertama, diketahui matriks C sama dengan 3, 7, negatif 2, negatif 6, ditambah 2 kali negatif 5, 2, 4, negatif 1. Determinan matriks C adalah. Nah, karena kita di pertemuan sebelumnya, di KD 3.3 sudah mempelajari tentang operasi pada matriks ya. Nah, di sini teman-teman tinggal menggunakan pemahamannya. Jadi, di sini ada penjumlahan, ada perkalian skalar. Maka, kita utamakan dulu perkalian skalarnya. Jadi, kita kalikan 2 kali negatif 5, negatif 10, 2 kali 2, 4, 2 kali 4, 8, 2 kali negatif 1, negatif 2. Kemudian, ini kita jumlahkan. Berarti, 3 ditambah negatif 10, negatif 7, 7 ditambah 4, 11, negatif 2 ditambah 8, negatif 6 ditambah negatif 2. Nah, ini adalah matriks C-nya. Sedangkan yang ditanyakan tadi, determinan matriks C. Sudah, determinan C berarti ini negatif 7 kali negatif 8, dikurang 11, dikali 6. Maka, 56 dikurang 66, jadi determinan C sama dengan negatif 10. Kita lanjut ke contoh yang kedua, diketahui matriks A sama dengan ini. Determinan matriks A adalah, oke, ini adalah perkalian matriks dengan matriks. Jadi, teman-teman bisa mengalihkan ini, kalikan dulu dengan ini. Ya, untuk sementara, coba gunakan cara seperti biasa dulu. Nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah akan dijelaskan sifat-sifat determinan, sifat-sifat inverse. Nanti akan lebih memudahkan dalam menjawab. Tapi, untuk sementara, teman-teman coba kalikan terlebih dahulu. Jadi, determinan A sama dengan ini kali in berarti baris kalikan dengan kolom. 6 kalikan dengan 3, 18, ditambah negatif 2, maka ditambah negatif 10. Kemudian, 6 kalikan dengan negatif 4, berarti negatif 24, ditambah negatif 2 kali negatif 7, berarti ditambah 14. Kemudian, 1 kalikan dengan 3, ditambah 0 kali 5, gitu. 1 kalikan negatif 4, ditambah 0 kali negatif 7. Tinggal dihitung, maka matriks A-nya 8, kemudian negatif 10, 3, negatif 4. Tari determinannya, maka determinan A, 8 kali negatif 4, dikurang negatif 10, kali 3. 8 kali negatif 4, negatif 32, negatif 10, kali 3, negatif 30, berarti ditambah 30. Maka, determinannya negatif 2. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Jika matriks A sama dengan 2N, tambah 1, 36N, dikurang 1, 5 adalah matriks singular, maka nilai N adalah. Nah, di awal tadi sudah kita singgung, bahwa matriks singular itu memiliki determinan sama dengan 0. Artinya, determinan ini, 2N ditambah 1, dikali 5, dikurang 3, dikali 6N, dikurang 1, itu hasilnya kita jadikan 0. Seperti ini. Nah, sekarang kita hitung 2N kali 5, berarti 10N. 1 kali 5, berarti 5. Negatif 3 kali 6N, berarti negatif 18N. Negatif 3 kali negatif 1, berarti ditambah 3 sama dengan 0. 10N dikurang 18N, berarti negatif 8N, 5 tambah 3, berarti 8 sama dengan 0. Negatif 8N tinggal kita pindahkan ya. Berarti jadi 8N sama dengan 8, maka N sama dengan 8 dibagi 8, 1. Maka Nnya 1. Paham ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nnya, inverse matrix A sama dengan 5, negatif 2, 9, negatif 4 adalah. Tadi, rumusnya adalah 1 per determinan A, dikali adjoin A, atau 1 per AD min BC, dikali adjoinnya ini ya. Nah, sekarang angkanya yang ini. Maka, 1 per 5 kali negatif 4, dikurang negatif 2 kali 9, seperti ini ya. Kemudian ini, posisinya ingat ditukar. Negatif 4, berarti jadi di sini. Yang ini kita kasih negatif. Karena di sini sudah ada negatifnya. Negatif, negatif berarti di sini jadi positif. Sedangkan ini negatif. Nah, ini yang 5, pindah ke sini. Paham ya? Hitung, berarti 1 per negatif 20 tambah 18, dikali adjoinnya. Kemudian ini berarti negatif 1 per 2. Nah, ini berarti perkalian skalar. Negatif 1 per 2 dikali negatif 4, gitu ya. Maka hasilnya 2. Negatif 1 per 2 dikali 2, berarti negatif 1. Negatif 1 per 2 dikali negatif 9, berarti 9 per 2, gitu ya. Kemudian negatif 1 per 2 kali 5, berarti negatif 5 per 2. Nah, kalau nggak ada jawaban seperti ini, misalkan, maka 9 per 2-nya diubah. Jadi, pecahan campuran. Nah, maka 4, 1 per 2. Yang ini ya. Kemudian yang ini negatif 2, 1 per 2, gitu. Bisa ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika N inverse sama dengan A, B, C, D adalah inverse dari matriks N sama dengan 3, 2, 6, 5, maka nilai C ditambah D adalah... Nah, ini hati-hati nih. Karena di sini ada N inverse-nya itu A, B, C, D. Sedangkan kita juga dari tadi, rumus N inverse. Berarti kan 1 per determinan N dikali adjoin N. Nah, jadi 1 per A, D, min, B, C dikali seperti ini kan. Nah, ini A, B, C, D yang konsep, maksudnya yang awal. Sedangkan ini A, B, C, D di sini berarti yang hasilnya. N inverse-nya berapa? Berarti posisi di sini A, posisi di sini B, posisi di sini C, posisi di sini D. Paham ya? Beda kan antara A, B, C, D yang ini untuk pemahaman konsep dengan A, B, C, D yang diberikan di soal. Nah, kita cari dulu N inverse-nya. Berarti 3 kita kalikan dengan 5, 15 gitu ya. Dikurang 2 kali 6 gitu. Kemudian dikali adjoin, ditukar posisinya. Berarti 5, kasih negatif. Ini juga kasih negatif. Kemudian 3. Kita hitung. Berarti 1 per 15 dikurang 12, dikali adjoinnya. Nah, ini berarti jadi 1 per 3 ya. Kali 5, negatif 2, negatif 6, 3. Kalikan, berarti 5 per 3. Ini negatif 2 per 3. Yang ini negatif 2. Yang ini 1. Nah, A, B, C, D. Yang ditanya itu C tambah D. Berarti ini kan A, B, C, D. Maka C-nya negatif 2, D-nya 1. Sehingga, ditambah D, negatif 2 ditambah 1. Maka jawabannya negatif 1. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Jika A sama dengan 2, 5, 1, 3. Dan B sama dengan 5, 4, 1, 1. Maka determinan A dikali B inverse adalah. Oke. Kita coba hitung dulu dengan cara biasa ya. Nanti untuk sifat-sifat determinan dan sifat-sifat inverse. Kita akan jelaskan di video yang berbeda. Nah, karena teman-teman sudah belajar A kali B. Coba aja dulu A kalikan dengan B. Ya. Maka ini 2 sama 5 nih. Baris pertama kita kalikan dengan 5, 1 kolom pertama di matriks B. 2 kali 5 berarti 10, ditambah 5, dikali 1, berarti tambah 5. 2 kali 4, 8, tambah 5 kali 1, 5. 1 kali 5, 5, tambah 3 kali 1, 3. 1 kali 4, berarti 4, tambah 3 kali 1, 3. Kemudian hitung. Nah, ini adalah AB-nya. Sedangkan yang ditanya adalah AB inverse. Determinan AB inverse. Nah, teman-teman kalau mau nyari AB inverse dulu boleh. Berarti AB inverse sama dengan 1 per determinan AB dikali adjoin AB. Ya kan? Nah, 1 per ini berarti 15 kali 7. Dikurang 13 dikali 8. Kemudian adjoinnya 7, negatif 13, negatif 8, 15. Ini kita hitung. Maka hasilnya 1 per 1 ya. Jadi ini tetap. 7, negatif 13, negatif 8, 15. Ini adalah matriks AB inverse-nya. Yang ditanya determinan AB inverse. Berarti, determinan AB inverse sama dengan 7 dikali 15, dikurang negatif 13, dikali negatif 8. Maka 105, dikurang 104. Jadi jawabannya 1. Ini kalau menggunakan cara biasa. Tetapi ada sifat-sifatnya. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video ini, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.